Dendam iblis seribu wajah jelit 43. Cian Cong mendengar orang tua itu seperti mengumam kepada dirinya sendiri. Nada suaranya begitu tegas, seolah dalam ucapannya terkandung maksud tertentu. Walaupun lukanya baru sembuh, tetapi wataknya tetap tidak berubah. Dia masih periang dan ugal-ugalan seperti biasanya. Oleh karena itu dia langsung tertawa terbahak-bahak. Hidung kebau, sebetulnya setan apa yang kau sembunyikan dalam hati kecilmu itu. Bicara seperti mengumam kepada diri sendiri sehingga orang lain dibuat kebingungan setengah mati. Bolehkah kau menjelaskan dengan terperinci, hal apa sebenarnya yang sedang terpikir oleh benakmu itu? Tian Bu Chu tersenyum simpul melihat ketidaksabaran si pengemis sakti Cian Cong. Pintu hidup mengasingkan diri di yang siman, selama 60 tahun boleh dibilang tidak pernah berkelana di dunia Kang Gou. Oleh karena itu pengetahuan pun dangkal sekali. Dalam perebutan bulim Beng Cu kali ini, Pintu tidak bisa memberikan pendapat apa-apa. Lagi pula ilmu silat adalah pelajaran yang paling rumit. Dengan kata lain tidak ada batas tertentu yang dapat dijadikan patokan. Setiap cabang ilmu mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Pintu juga tidak berani memutuskan ilmu kepandaian siapa yang berhak menjabat kedudukan bulim Beng Cu. Resikonya terlalu besar. Selama beberapa bulan terakhir ini, Pintu sudah mengadakan penyelidikan secara teliti. Memang ada satu orang yang cukup memenuhi syarat. Baik ilmu silatnya maupun mutu orangnya serta kecerdasan otaknya, boleh dibilang cukup memuaskan. Pintu adalah seorang beragama yang sudah lama mengasingkan diri, nama besar bagi Pintu tidak berarti apa-apa. Tetapi aku mempunyai niat untuk membantu orang ini menjadi tokoh besar yang mempunyai nama di dunia persilatan. Siapa tahu dia bisa merebut kedudukan bulim Beng Cu kali ini, mendengar kata-katanya, untuk sesaat si pengemis sakti Cian Cong jadi termangu-mangu. Kemudian kesadarannya seakan tersentak sehingga dia mendongakan kepalanya tertawa terbahak-bahak. Tangan kanannya mengangkat hiolo araknya dan sebagaimana biasanya dia meneguk beberapa tegukan besar. Tampaknya hati si pengemis sakti ini tiba-tiba jadi gembira bukan kepalang atas keputusan Tian Bucu. Wajahnya berserisai dan bibirnya terus tersenyum simpul. Apakah yang dikatakan si hidung kerbau ini benar adanya? Si pengemis tua paham sekali watakmu yang suka menyimpan rahasia dalam-dalam. Paling tidak suka memamerkan diri di hadapan orang lain. Padahal ilmu silatmu sudah mencapai taraf yang tinggi sekali. Apalagi naga sakti delapan jurusmu yang menggetarkan dunia perselatan itu, terlebih-lebih kau anggap sebagai pusaka. Kalau dibandingkan dengan ilmu ciptaan si pengemis tua delapan jurus pedang pengejar Sukma, boleh dibilang masih menang satu tingkat. Waktu terus berlalu, rambut pun dengan cepat menjadi putih. Selama 60 tahun ini, boleh dibilang si pengemis sakti tidak mendapat kemajuan apa-apa. Sedangkankah setiap hari bersemedi menghadap tembok. Ilmu naga sakti delapan jurusmu itu pasti sudah bertambah hebat karena setiap saat kau tambah kelelahannya serta mengubah gerakannya menjadi sempurna. Entah sahabat mana yang mendapat rejeki demikian besar sehingga memperoleh perhatianmu dan akan mewarisi ilmu hebat yang pernah mengalahkan si pengemis sakti itu, Tian Bu Chu tetap tersenyum simpul. Tian Heng memang suka merendah. Sekali lagi Tian Chong mengangkat hiolonya dan meneguk arak di dalamnya. Kemudian tangannya mengusap sisa arak yang masih ada di sudut bibir. Setelah itu kembali dia tertawa terbahak-bahak. Siapa orangnya yang mendapat perhatianmu yang besar, rasanya si pengemis sakti dapat menebak sebanyak delapan bagian. Tetapi ada baiknya kau katakan sendiri sehingga dugaan si pengemis sakti dapat terbukti. Tian Bu Chu tersenyum lembut mendengar kata-kata si pengemis sakti Tian Chong yang lebih pantas disebut pancingan. Orang yang mendapat perhatian pintu, tidak lain tidak bukan dari si gadis malang yang berniat kembali ke jalan lurus, Nona Liang Feng Yong begitu kata-kata ini tercetus dari bibirnya, bukan hanya Yibun Siu San yang tertegun, bahkan si pengemis sakti Tian Chong yang mempunyai kebiasaan tidak mau mengalah kepada siapapun ikut-ikutan terkesima karena keputusan Tian Bu Chu benar-benar di luar dugaannya. Tanpa sadar, tubuhnya bergerak dan mencelap ke atas kurang lebih tiga kaki. Apakah kata-kata yang ku dengar tadi tidak salah? Mungkinkah telinga si pengemis tua tiba-tiba jadi pekak sehingga pendengaran jadi kurang jelas? Kau ingin menerima Liang Feng Yong sebagai murid? Tadinya aku mengira orang yang kau maksudkan adalah pendekar pedang tingkat lima, Tan Ki Tian Bu Chu tertawa lebar. Tenaga dalam Tian Heng sudah mencapai taraf tertinggi, selama ini selalu berlatih dengan keras. Dengan demikian baik indera penglihatan maupun pendengaran pasti lebih peka dari orang lain, mana mungkin Tian Heng salah dengar. Sebelum kata-kata ini tercetus dari mulut Pinto, sejak semula Pinto sudah memikirkannya matang-matang. Selamanya Pinto tidak sembarang bertindak apabila belum yakin. Kalau gadis ini benar-benar berniat merubah tabiatnya dan tabah terhadap segala penderitaan, mungkin dalam perebutan bulim Beng Chu besok, dia masih mempunyai kesempatan untuk mencoba-coba, dengan tenang dan santai dia mengucapkan kata-kata ini, nada suaranya cukup tegas. Orang yang mendengarnya tidak dapat mengetahui rahasia apa yang terselip di dalam hatinya. Namun para hadirin yang mendengar ucapan itu, hampir semuanya memandang orang tua ini dengan metel, terbelalak dan mulut terbuka lebar-lebar. Beberapa saat kemudian tampak mereka saling lirik dengan wajah penasaran. Tampak Tan Ki tersenyum simpul. Dia melirik ke arah Liang Feng Yong yang ada di sampingnya. Sorotan matanya seakan mengatakan, Benar bukan apa yang kukatakan tempoh hari dengan demikian dia juga seakan membuktikan bahwa dirinya tidak mendusai perempuan itu. Kebetulan saat itu, Liang Feng Yong juga sedang mengerling ke arahnya. Dua pasang metel bertemu. Persis seperti besi berani yang saling menarik. Untuk setian lama keduanya saling memandang tanpa mengucapkan sepatah katapun. Hati masing-masing digelayuti perasaan yang berbeda. Pada saat itu juga Tan Ki tiba-tiba merasa Liang Feng Yong yang ada di sampingnya jauh lebih cantik dari sebelumnya. Penampilannya begitu lembut mempesona, begitu menawan. Liang Feng Yong juga merasa bahwa dalam sinar anak muda itu terkandung perhatian yang besar serta kasih sayang yang dalam. Hal ini belum pernah ditemui perempuan itu sebelumnya. Biasanya dia hanya melihat sinar iba di dalam metel, Tan Ki. Untuk sesaat hatinya seperti sangat terhibur. Seakan pengorbanannya selama ini tidak sia-sia. Saat itu juga, dia membalas senyuman Tan Ki dengan seulas senyuman yang tidak kalah manisnya. Setelah itu, perlahan-lahan dia menundukkan kepalanya rendah-rendah. Telinganya kembali mendengar suara Tian Bucu yang welas asih dan penuh kelembutan. Bagi perempuan, suara orang tersebut seakan tiba-tiba menjadi musik yang paling merduh yang pernah didengarnya dalam seumur hidupnya. Yibun Heng kali ini menjadi panitia penyelenggara pertandingan ini. Dapatkah Yibun Heng menyediakan sebuah ruangan kosong untuk pintu Yibun Siusan langsung berdiri dari tempat duduknya? Dia menjurah sambil mengembangkan seulas senyuman. Totiang sudah terbiasa hidup menenangkan diri dalam tempat yang sunyi seperti yang siman. Aku justru sedang khawatir kalau tempat di Tok Liyong Hang tidak sesuai untuk Totiang. Orang banyak tentu sangat bising, mungkin tidak akan kerasan di sini. Kalau ternyata Totiang tidak mencela tempat ini dan bersedia tinggal, hal ini merupakan rejeki besar bagi aku, Yibun Siusan, selesai berkata. Dia segera memerintahkan seorang laki-laki bertubuh kekar untuk membersihkan sebuah ruangan untuk orang tua tadi. Setelah itu baru dia mengibaskan tangannya agar orang itu langsung mengundurkan diri dan melaksanakan apa yang diperintahkannya. Tampak Tian Bucu merenung sejenak. Tapi, baru mengucapkan sepatah kata, seakan ada sesuatu hal yang teringat olehnya sehingga ucapannya tidak diteruskan. Namun siapa memangnya Yibun Siusan orang ini juga mempunyai pengalaman yang cukup banyak. Melihat Tian Bucu agak bimbang, dia segera dapat menduga bahwa orang tua itu masih ada permohonan yang lainnya, hanya saja ragu-ragu dicetuskan. Oleh karena itu dia langsung mengembangkan seulas senyuman yang ramah, apabila toti yang masih ada permintaan yang lain, harap jangan sungkan-sungkan. Katakan saja. Seandainya masalahnya sangat besar, dihadapan begini banyaknya sahabat, pasti ada jalan untuk menyelesaikannya. Pin Tso juga minta disediakan dua orang jago berilmu tinggi untuk berjaga-jaga terhadap segala kemungkinan. Tiba-tiba terdengar si pengemis sakti Tian Chong menukas. Si pengemis tua tidak percaya kalau dalam semalaman saja kau dapat membuatnya menjadi jago dan sanggup mengikuti pertandingan. Mendengar ucapannya, tampak sepasang metel, Tian Bucu mengeluarkan sinar yang tajam tetapi sekejap kemudian dia sudah biasa kembali. Wajahnya masih tetap mengembangkan senyuman. 60 tahun sudah berlalu, tetapi sikap keras kepalamu tetap saja tidak berubah. Apa yang terpikir dalam hatimu langsung saja kau cetuskan. Selamanya tidak pernah dipertimbangkan terlebih dahulu. Dalam satu hari, apabila ingin membuat seseorang menjadi tokoh yang terkenal, didengar sepintas lalu oleh kalian semua seakan sebuah dongeng yang mustahil menjadi kenyataan. Tetapi perlu diketahui bahwa ilmu silat itu demikian luas dan dalamnya sehingga tidak ada batas tertentu atau tingkat tertentu. Apalagi ilmu lekang yang sejati. Jangan kata 3 atau 5 tahun, biar 20 tahun atau 30 tahun juga tidak pernah berhasil menggali sampai dasarnya yang paling dalam. Seandainya seseorang memiliki kepandaian tinggi, tentu bukan hal yang bisa dicapai dalam sekejap mata. Meskipun di dunia ini sering dijumpai orang yang berusia muda namun kepandaiannya sudah tinggi sekali. Namun biasanya orang itu menemui keajaiban yang langka, atau kebanyakan bersifat ilmu dari golongan sesat yang setengah dipaksakan. Biarpun bisa mencapai taraf yang cukup tinggi, tapi biasanya juga ada efek sampingan yang kelak akan mencelakai diri sendiri, tiba-tiba dia menghentikan kata-katanya. Sepasang matanya menyorotkan sinar tajam, pandangannya perlahan-lahan menyapu ke arah para hadirin yang berkumpul di ruangan tersebut. Tampak mereka mendengarkan dengan penuh perhatian, tanpa sadar bidirnya mengembangkan seulas senyuman. Setelah itu dia baru meneruskan lagi kata-katanya. Umumnya ilmu silat tidak dapat dipilih-pilih jenis tertentu, misalnya ilmu tinju atau pukulan saja. Karena pengaruhnya kurang hebat sehingga mudah dikalahkan lawan. Juga tidak mungkin sekali belajar langsung bisa, kecuali seperti yang Pinto katakan di atas tadi. Umpamanya orang itu menemui suatu keajaiban, boleh dibilang tidak ada care untuk belajar semacam ilmu dalam waktu yang cepat. Namun selama ini Pinto hidup mengasingkan diri di yang siman. Pernah satu kali ketika sedang bersemedi, tanpa sengaja Pinto menemukan pengetahuan bahwa ilmu silat dari perguruan manapun mempunyai kelebihan dalam menghadapi lawan. Untuk memecahkan rahasia tersebut, bagi orang yang berotak cerdas tentu tidak sulit untuk memahaminya. Setelah memahami rahasia tersebut, bukan saja waktunya dapat dipersingkat, bahkan pengaruhnya boleh dibilang sangat ajaib. Bukan hal yang dapat dibayangkan oleh orang biasa, waktu semalam, bagi Pinto sudah lebih dari cukup. Orang yang mempelajarinya dan ingin memahami rahasianya harus memusatkan perhatian yang sepenuhnya, tubuh dan pikiran harus menyatu. Persis seperti seorang pertapa yang masuk dalam detik kehampaan. Tidak boleh terkena sedikitpun rasa terkejut atau gangguan di saat tersebut. Apabila hal ini sampai terjadi, bukan saja ilmu silatnya dapat menyurut, namun ada kemungkinan urat naji dalam tubuhnya membengkak sehingga darahnya mengalir secara terbalik. Dengan demikian orang itu akan menjadi cacat seumur hidup. Justru karena sebab inilah, Pinto memberanikan diri meminta perlindungan dari dua orang jago berilmu tinggi untuk berjaga-jaga berhadap segala kemungkinan, mendengar kata-katanya yang demikian berat serta serius, Yibun Siusan dapat membayangkan pentingnya masalah ini. Meskipun pada dasarnya dia orang yang cerdas dan banyak akal, tetapi setelah mendengar ucapan Tian Bu Chu yang sangat serius itu, untuk sesaat dia tidak bisa menentukan siapa yang cocok mendapat tugas yang berat ini. Lagipula dia juga tidak enak hati menunjuk seseorang yang belum tentu rela melakukannya. Hanya sepasang matanya yang mengedar kepada payah hadirin. Chu Mei yang merupakan salah satu dari Ciong San Suang Siu melihat para hadirin semuanya merenung tanpa mengucapkan sepatah-sepatah katapun. Dia sendiri juga menundukkan kepalanya berpikir sejenak, kemudian dia mendungakan kepalanya kembali menatap abang angkatnya Yei Siu. Setelah itu tampak bibirnya mengembangkan seulas senyuman. Chai Hei, dua kakak beradik bersedia menjadi pelindung Totiang untuk satu malam, belum lagi ucapannya selesai, tampak Liang Feng Yong berjalan keluar dari tempatnya dengan langkah gemulai. Ketika sampai di hadapan Tian Bu Chu, dia langsung menjatuhkan dirinya berlutut di hadapan orang tua tersebut. Dari mulutnya terdengar suara yang lembut dan merdu, Te Chu menghadap Bin Su, guru yang budiman, Tian Bu Chu tersenyum simpul. Lengan pakaiannya dikibaskan, serangkum tenaga yang lembut segera terpancar keluar dan menahan tubuh Liang Feng Yong yang akan menjatuhkan diri berlutut di hadapannya. Sekarang masih belum waktunya upacara penyembahan menghadap guru, kau bangunlah, Liang Feng Yong jadi terteguan mendengar ucapannya. Dia benar-benar tidak mengerti apa sebenarnya yang terkandung dalam hati tokoh sakti tersebut. Terang-terangan dia sudah berani mengumumkan di depan orang-orang bahwa dia akan menerimanya sebagai murid, tetapi mengapa dia tidak mau menerima penghormatannya? Tetapi biar bagaimana Liang Feng Yong tidak berani lancang menanyakan hal tersebut. Perlahan-lahan dia berdiri dan berjalan kembali ke tempatnya semula dengan kepala tertunduk. Saat ini Chu Mei sudah mendorong mejannya dan bangkit dari tempat duduk. Dia menjurah kepada Tian Wu Chu dan berkata, silahkan dia langsung membalikkan wajahnya dan mengajak Yei Siu berjalan keluar. Tian Wu Chu juga menjurah ke sekeliling ruangan itu untuk menyalami para hadirin. Kemudian dia yang menggapai kepada Liang Feng yang agar mengikutinya. Tampak jubahnya yang longgar berkibar-kibar ketika kakinya melangkah. Tampaknya santai-santai saja tetapi dalam sekejap metu sudah berada jauh dari pandangan. Setelah keempat orang itu tidak terlihat lagi, Yei Bun Siu San baru menanyakan pengalaman Tan Ki beserta yang lainnya selama meninggalkan Tok Liyong Hong. Ketika mendengar cerita Tan Ki, si pengemis cilik serta Liu Mei Ling yang bertemu dengan si gadis berpakaian putih, sepasang alisnya langsung mengerut. Yei Bun Siu San sendiri termasuk orang yang periang. Jarang terlihat dia bermuram durja kecuali ada sesuatu yang gawat sekali. Terdengar suara mendesah dari bibirnya. Untuk beberapa lama dia menundukan kepalanya merenung. Matanya terpejam rapat-rapat, tampaknya dia ingin memusatkan seluruh pikirannya untuk menebak asal lusul si gadis berpakaian putih. Tetapi sampai cukup lama dia masih tidak terpikir siapa tokoh terkenal di dunia Kangowini yang memelihara seekor elang raksasa. Cian Chong melihat dia memejamkan matanya dan menundukan kepalanya merenung sekian lama. Bahkan hampir sepeminuman teh lamanya, Seng sahabat tidak mengucapkan sepatah katapun. Tanpa terasa hatinya juga terasa pilu dan getir, karena dia juga seorang tokoh buling yang sudah mempunyai nama besar. Mula-mula mendengar cerita Tan Ki tentang si gadis berpakaian putih, dia juga menguras otaknya berpikir sampai lama sekali. Namun seperti juga Yibun Siusan saat ini, dia tidak ingat ada seorang ciampu seperti yang dikatakan oleh Tan Ki. Dengan demikian, dia paham sekali bagaimana penasarannya perasaan hati Yibun Siusan saat ini. Melihat keadaan ini, dia merasa ibar terhadap rekannya itu, tetapi Tan Ki pernah memohon agar tidak mengatakan siapa gadis itu kepada orang lain, kecuali kalau keadaan benar-benar mendesak. Oleh karena itu dia langsung mendungakan kepalanya tertawa terbahak-bahak. Dia sengaja ingin mengalihkan pikiran Yibun Siusan setelah itu terdengar dia berkata dengan suara keras. Setelah mendengar kalian berunding tadi, tampaknya setelah si pengemis tua meninggalkan Tok Liong Hong, telah terjadi suatu urusan yang hebat. Bahkan si pengemis tua melihatkah sampai mencak-mencak dan seperti cacing kepanasan saja. Sedikit-sedikit mengatakan ingin mengadu jiwa dengan orang. Sebenarnya urusan apa yang membuat kalian demikian panik tidak karuan mendengar suara tawanya yang membekakan telinga, Yibun Siusan langsung tersentak dari lamunan. Mulutnya mengeluarkan suara seruan terkejut seakan baru teringat lagi akan masalah itu. Perlahan-lahan dia menepuk batok kepalanya sendiri kemudian tertawa getir. Kalau diceritakan sejak awal, tentu memakan waktu yang cukup panjang. Rekan-rekan yang hadir di sini tadinya sudah mempersiapkan diri berjaga-jaga terhadap segala kemungkinan, tetapi pada saat kejadian, mereka sendiri mendapat lawan yang setimpal. Air, diungkit kembali masalah ini hanya mengesalkan saja. Lebih baik tidak usah diceritakan lagi, sepasang matu Cian Cong memancarkan sinar yang tajam. Benarkah orang-orang dari Lem He dan Si Ye U mempunyai nyali demikian besar sehingga berani mengacau di puncak Pekliong Hang apabila Cian Heng ingin melihat buktinya, malam ini atau besok malam ada kemungkinan mereka akan menyelingap lagi kemari. Pada saat itu Cian Heng dapat melihat sendiri sampai di mana besarnya nyali mereka. Malah mungkin engkau dan aku terpaksa harus bertarung mati-matian untuk mempertahankan selembar nyawa tua ini, berkata sampai di sini, tiba-tiba terdengar Cian Cong mendengus dingin. Hatinya jadi tercekak. Dia maklum sekali kalau orang tua yang satu ini mudah sekali terbakar hatinya. Mungkin ucapannya tadi tanpa sadar telah membangkitkan sikapnya yang keras kepala dan tidak mau mengalah kepada siapapun. Oleh karena itu, Ye Bun Siusan cepat-cepat menghentikan kata-katanya dan membungkam seribu bahasa. Sejenak kemudian dia baru menoleh ke arah Tanki dan si pengemis cilik lalu melanjutkan kata-katanya, orang-orang dari angkatan muda ini pasti lelah sekali setelah melakukan perjalanan yang demikian jauh. Mana wajah mereka begitu kotor seperti sudah satu minggu tidak membasuh diri. Sudah seharusnya kita sebagai yang tua membiarkan mereka beristirahat dan membersihkan tubuh masing-masing. Berdiri di sini mendengarkan orang-orang tua berceloteh tentu mereka tidak biasa. Setelah makan malam nanti, baru kita bagi tugas kepada mereka, si pengemis cilik dan heklohan memang sejak tadi sudah menunggu kata-katanya ini. Mereka cepat-cepat menjurah kepada Yibun Siusan dan Cian Chong. Setelah itu mereka mengajak Yang Jenping, Ban Jinbu dan Goan Ye Uliong keluar dari ruangan tersebut. Tanki melirik sekilas kepada Liu Mei Ling, kemudian dia mengajaknya kembali ke kamar mereka. Maka ketika Mei Ling selesai membasuh diri, dia sudah mengganti pakaiannya dengan gaun berwarna putih yang indah sekali. Di bawah cahaya lentera yang remang-remang, kesan yang ditampilkan gadis ini benar-benar demikian anggun laksana seorang Dewi Kahyangan. Semakin diperhatikan rasanya semakin menawan. Tanki sampai memandangnya dengan terpesona. Dia merasa istrinya itu semakin cantik dan dewasa setelah mengalami berbagai kejadian yang hebat. Untuk sesaat dia tidak dapat mempertahankan diri lagi dan menghampirinya dengan tergesa-gesa lalu memeluk penggangnya yang ramping. Dua pasang netu bertemu. Untuk beberapa saat mereka saling pandang. Tidak ada seorang pun yang mengucapkan sepatah kata karena di saat seperti ini, kata-kata sama sekali tidak diperlukan. Dari sinar neti mereka sudah terpancar seribu kalimat. Kedua pemuda-pemudi itu berdiri berpelukan dengan penuh perasaan. Entah berapa lama sudah berlalu. Tiba-tiba Tanki menggerakkan tangannya dan merangkul Mei Ling rat-rat. Ling Moai, sudah waktunya kita beristirahat. Begitu dia menundukkan kepalanya, dia melihat wajah istrinya itu merah jengah dan tersipu-sipu. Matanya menyorotkan sinar yang lembut. Setelah pandangan mereka bertemu, cepat-cepat dia menundukkan kepalanya. Sikapnya seperti pemalu sekali. Namun mengandung kejinakan seperti seekor domba. Kepalanya menyandar di bahu Tanki. Tanki langsung memondongnya menuju tempat tidur. Saat itu merupakan hari keempat pernikahan mereka. Tetapi baru sekarang mereka mendapat kesempatan berkasih-kasihan sebagaimana layaknya sepasang pengantin baru. Pasti dapat dibayangkan gairah yang bergejolak dalam dada mereka waktu berlalu bagai kuda yang dipecut, sebentar saja sudah kurang lebih kentungan kedua. Rembulan yang sejak tadi menyembunyikan diri berusaha mengintai dari balik awan tebal. Cahayanya begitu redup dan angin musim semi bertiup semilir melambaikan dedaunan yang berguburan seluruh Tokliong Hang di cekam keheningan. Pada saat seperti ini seharusnya setiap orang sudah pulas dalam mimpi indah. Suasana di sekitar bukit tersebut gelap bulitah. Tak terlihat setitik pun sinar penerangan. Sebetulnya keadaan seperti itu sudah biasa selama pertandingan berlangsung. Para hadirin maupun orang-orang yang mengikuti pertandingan tentunya sudah merasa letih dan ingin istirahat yang cukup. Namun suasana malam ini memang agak berlainan karena diliputi ketegangan sejak ada gangguan malam yang lalu. Terasa ada bahaya yang mengintai di mana-mana sehingga tidak ada seorang pun yang dapat tidur dengan nyenyak. Tiba-tiba di bawah sinar rembulan yang remang-remang tampak sesosok bayangan berkelebat. Gerakannya bagai seekor burung yang sangat lincah. Dalam waktu yang singkat, dia sudah berada di pertengahan bukit Tokliong Hang tersebut. Sekali loncah saja dia dapat mencapai jarak sejauh 6-7 depa. Kalau ditilik dari kecepatannya, tampaknya kepandayan orang ini tidak dapat dipandang ringan. Bahkan Kok Hwa Hang dan Ban Jin Bu yang bersembunyi di kegelapan menjadi terkejut bukan kepalang. Kemungkinan besar ilmu orang itu malah lebih tinggi dari pendekar pedang tingkat 7. Justru ketika Kok Hwa Hang masih menimbang-nimbang, orang yang muncul itu sudah sampai di atas puncak bukit Tokliong Hang. Hati Kok Hwa Hang menjadi panik. Walaupun sadar dirinya bukan tandingan orang itu, tetapi biar bagaimana dia mendapat tugas untuk menjaga pos pertama. Urusannya bisa gawat sekali. Oleh karena itu dia tidak berpikir panjang lagi, mulutnya segera membentak. Siapa yang nyalinya besar berani menyelinap ke puncak bukit Tokliong Hang ini tubuhnya melesat ke bawah, dia meloncat turun dari gerombolan dedaunan tohon syong yang lebat. Di tengah udara dia mengeluarkan senjatanya yang berbentuk pancingan. Begitu sampai di atas tanah, tanpa membuang waktu lagi, dia melancarkan sebuah serangan ke arah orang yang menyelinap tadi. Tampak orang itu menggeser tubuhnya sedikit. Lengan jubahnya yang longgar dikibaskan. Segera terasa ada serang kumarus tenaga yang kuat terpancar keluar dan menahan datangnya serangan Kok Hwa Hang. Hati Kok Hwa Hang diam-diam tercekat. Dia tidak berani melancarkan jurus kedua. Tubuhnya menjungkir balik ke belakang dan tahu-tahu dia sudah mencelat mundur sejauh 7-8 depa. Begitu pandangan matanya dipusatkan, dia melihat Yibun Siusan sudah mengganti pakaiannya dengan jubah panjang jang longgar. Di belakang pundaknya tersampir sebatang pedang pusaka. Pinggangnya diikat dengan sehelai selendang yang lebar, wajahnya tetap ditutup dengan sehelai cadar tipis. Justru karena penampilannya yang berbeda, maka Kok Hwa Hang sampai tidak mengenalinya tadi. Sepasang matanya menyorotkan sinar yang tajam, bibirnya tersenyum lembut. Tentunya kau terkejut sekali, katanya. Setelah tertegun sejenak, Kok Hwa Hang baru pulih kembali. Dia segera menjura sambil tertawa lebar. Tadinya aku mengira gerombolan penjahat itu balik lagi, hampir saja, belum lagi ucapannya selesai, tiba-tiba tampak dua titik asap api melesat ke angkasa dari jarak beberapa lidi kaki bukit. Setiap cahaya api itu ada tiga titik. Begitu melesat ke angkasa, titik api itu meletus menjadi percikan seperti bintang yang berkilauan, sejenak kemudian baru luruh kembali ke bawah bagai curah hujan. Melihat pihak si Yew kembali menggunakan cahaya api sebagai isyarat, Yew Bursiusan segera tahu bahwa mereka kali ini ingin berkunun secara terang-terangan. Tanpa dapat ditahan lagi hidungnya mengeluarkan suara dengusan yang berat. Dia menoleh kepada Kok Hwa Hang Seraya berkata, bersiap-siaplah, lakukan seperti rencana semula. Sebelum datangnya hujan dan badai, pasti cuaca terang dan keadaan tenang. Aku akan memeriksa tempat lainnya selesai berkata, dia tidak menunggu jawaban dari Kok Hwa Hang. Tampak tubuhnya berkelebar. Secepat kilat dia melayang pergi meninggalkan tempat itu. Setelah Yew Bursiusan pergi, Kok Hwa Hang mengedarkan pandangannya ke sekeliling tempat tersebut. Setelah yakin tidak ada sesuatu yang mencurigakan. Dia baru menggerakkan tubuhnya melesat ke atas pohon serta kembali menyembunyikan diri di balik gerombolan di daunan yang lebat. Pohon Siong ini tingginya kurang lebih 7-8 depa. Orang yang bersembunyi di atasnya dapat melihat pemandangan di selatar lembah tersebut sementara jejaknya sendiri tidak mudah diketahui oleh lawan. Baru saja dia duduk dengan tenang di atas sebatang ranting pohon. Tiba-tiba telinganya menangkap suara siulan panjang yang tidak berhenti-henti. Nadanya kadang melengking kadang rendah. Hal ini membuktikan bahwa pihak musuh sama sekali tidak berniat menutupi kedatangan mereka. Setelah beberapa saat suara siulan tadi terdengar, suasana kembali sunyi seperti semula. Tetapi di balik keheningan ini terselip hawa ketegangan yang mencekam hati. Angin menderu-deru melambai-lambai kandrumputan. Terdengar suara desiran yang lembut, membuat suasana semakin menyeramkan. Meskipun Kok Hua Hang termasuk tokoh tua yang sudah banyak pengalaman dan Ban Jin Bu adalah seorang pemuda yang pemberani, namun dalam keadaan seperti ini, mereka juga merasa agak ngeri dan jantung pun berdebar-debar. Justru ketika kedua orang itu merasa tegang dan mulai tidak sabar. Tiba-tiba di puncak bukit terlihat belasan sosok bayangan berkelebat. Gerakan mereka begitu ringan laksana angin yang berhembus. Hal ini menandakan bahwa di antara rombongan ini tidak ada satupun yang kepandainya lemah. Kok Hua Hang yang melihatnya sampai merasa panik. Tanpa dapat ditahan lagi sepasang alisnya mengerut ketat. Diam-diam hatinya berpikir, tampaknya orang-orang yang datang ini semuanya berilmu tinggi. Apabila mereka nanti menyerbu dengan kekerasan, pos pertama ini pasti sulit dipertahankan lebih lama. Ketika pikirannya masih bekerja, tiba-tiba telinganya kembali menangkap suara siulan yang panjang. Kali ini nadanya lebih melengking dari yang tadi. Suaranya bagai gerungan seekor naga sakti yang demikian memekatkan telinga. Mendadak belasan sosok bayangan itu berpencaran ke segala penjuru. Setiap rombongan terdiri dari tiga orang. Semuanya ada empat kelompok yang dalam waktu bersamaan berpencar ketiga penjuru, yakni utara, timur dan selatan. Hal ini terjadi dalam sekejap mata. Rombongan yang pertama berlari secepat kilat dan sebentar saja mereka sudah mendekati tempat persembunyian Kok Hua Hang dan Ban Jin Bu. Terdengar Kok Hua Hang mengeluarkan suara kawa yang panjang. Tubuhnya melesat turun dari atas pohon. Senjatanya sudah siap di tangan dan dia menghadang di hadapan rombongan orang itu. Telinganya mendengar suara kibaran pakaian yang mendesir. Ternyata Ban Jin Bu juga sudah ikut melayang turun dan mendarat tepat di sampingnya. Begitu pandangannya diedarkan, dia melihat salah satu dari orang-orang tersebut hanya bermata satu dan bibirnya sumbing. Dia adalah seorang tua yang wajahnya jelek sekali. Di sebelah kanannya berdiri seorang laki-laki setengah bayar berusia kurang lebih 45 tahun, tubuhnya kekar dan berpakaian seperti tukang pukul. Orang di sebelahnya merupakan orang yang paling pendek dalam rombongan mereka. Tingginya kurang dari satu setengah meter. Dilihat sepintas lalu seperti gelundungan bola saja. Begitu bulatnya sehingga tampak menggelikan. Wajahnya persis orang yang baru keluar dari tong oli. Hitamnya sampai mengkilap. Begitu gelapnya kulit orang itu sehingga sulit bagi orang untuk menaksi rusianya yang tepat. Di bawahnya terselit sepasang golok, sedangkan diinggangnya menggantung serinceng pisau terbang dan pinyau. Hal ini menandakan bahwa orang ini mempunyai keahlian dalam bidang senjata rahasia. Pengetahuan maupun pengalaman kok huah yang cukup luas. Melihat tampang orang-orang itu yang luar biasa lagi pula pandangan matanya menyorotkan sinar tajam, dia langsung sadar bahwa masing-masing orang ini mempunyai kepandaian yang tinggi dan istimewa. Diam-diam dia bersiap sedia terhadap segala kemungkinan. Setelah memperhatikan orang itu satu per satu, tampak dia menggetarkan senjatanya yang berbentuk bambu pancingan. Saudara bertiga malam-malam menyelingap ke puncak bukit tanpa menyebutkan nama masing-masing dan juga tidak memberitahukan terlebih dahulu. Entah maksud apa yang terkandung dalam hati kalian bentaknya keras. Orang tua yang wajahnya jelek sekali dan rambutnya sudah memutih itu mengeluarkan suara tertawa yang dingin. Lohu bernama Ho Tiang Chun, menjabat sebagai Tong Chu dari Lem He Bun. Selama ini hanya ada orang lain yang memberitahukan ataupun mengirim undangan apabila ingin berkunjung. Lohu sendiri belum pernah melakukan yang sebaliknya, apalagi meminta izin memasuki suatu wilayah, Kok Hua Hang langsung mendengus dingin mendengar kata-katanya yang pongah. Cukup besar juga mulutmu itu sindirnya. Lumayan. Lumayan melihat orang tua itu baru datang saja sudah begitu sombong, tanpa terasa hawa amarah dalam dada Kok Hua Hang meluap juga. Di puncak bukit Tok Liong Hang ini sedang berkumpul para jago kelas tinggi dari daerah Tionggoan. Nama mereka sudah terkenal di mana-mana. Kalau dibandingkan dengan berdirinya dunia bulim kami yang sudah ratusan bahkan ribuan tahun, satu Lem He Bun saja belum berarti apa-apa. Apalagi hanya seorang yang menjabat kedudukan Tong Chu, benar-benar bagai seekor katak dalam tempurung yang belum pernah melihat luasnya bumi tingginya langit, sehingga berani mengacaukan daerah Tionggoan Ho Tiang Chun mendengarkan wajahnya tertawa terbahak-bahak. Justru karena hal inilah, maka Lohu tidak peduli perjalanan sejauh ribuan li untuk melihat buktinya sendiri. Kau juga tidak perlu menghalangi kegembiraan hati Lohu ini. Cepat minggir baru saja ucapannya selesai, tahu-tahu tubuhnya sudah berkelebat menerjang ke depan. Kebesaran nyalinya dan kecepatan gerakan tubuhnya benar-benar di luar dugaan Kok Hua Hang maupun Ban Jin Bu. Wajah Kok Hua Hang langsung berubah hebat. Dia benar-benar terkejut sekali. Baru saja dia bermaksud menggeser kakinya menghindar untuk kemudian baru memikirkan kalau menghadapi orang ini, tiba-tiba dia melihat cahaya berkelebat dan suara angin yang mendesir. Rupanya Ban Jin Bu yang berjiwa muda tidak dapat menahan kemarahan hatinya lagi melihat lagak orang tua yang menyebalkan ini. Tanpa berpikir panjang, dia sudah menggerakkan golok pusakannya menyambut ke depan. Tampak hot yang cun tertawa terbahak-bahak. Anak baru gede sudah cari mati telapak tangan kanannya terulur ke depan. Dengan jurus naga mencengkeram dari balik awan, serangkum tenaga dasyat langsung terpancar keluar dan menerjang pergelangan tangan Ban Jin Bu yang menggenggam golok. Golok milik Ban Jin Bu ini benar-benar merupakan pusaka yang diwariskan turun-temurun dalam keluarganya. Bukan saja sangat tipis, tetapi apabila digerakan akan menimbulkan daya tolok yang lembut. Pengaruh yang terpancar sangat ajaib, namun mempunyai daya yang sangat ringan sehingga orang yang menggenggamnya tidak merasa berat Sebagai mana golok biasanya yang mempunyai bobot berat, jurus-jurus serangannya pun jauh berbeda dengan ilmu golok umumnya. Hot yang cun mengira tenaga dalamnya yang sudah dilatih kurang lebih 70 tahun pasti tidak dapat ditahan oleh pemuda ingusan itu. Dari segi pengalaman saja pasti ia jauh lebih banyak daripada Ban Jin Bu. Gerakan serangannya kali ini begitu cepat sehingga sulit diikuti pandangan mati yang kurang tajam. Dia sudah yakin bahwa serangannya kali ini pasti akan mencapai sasaran dengan telak. Entah bagaimana, tiba-tiba terlihat golok di tangan Ban Jin Bu berputaran. Gerakan golok itu berubah tepat di saat serangannya hampir mengenai pergelangan tangan Ban Jin Bu. Perubahan yang mendadak itu benar-benar di luar dugaannya. Tau-tau golok itu malah mengincar pergelangan tangannya sendiri rasa terkejutnya kali ini benar-benar luar biasa. Tetapi biar bagaimana dia adalah seorang pemimpin dari rombongan tersebut. Ilmunya termasuk paling tinggi di antara ketiga orang itu. Tentu memalukan baginya apabila dia sampai tersungkur roboh dalam satu jurus di tangan anak yang baru gede pula. Wajahnya mengeluarkan suara siulan yang keras. Telapak tangan kanannya menekuk sedikit. Dengan jurus burung bangau mematuk ikan dia menyambut datangnya serangan golok Ban Jin Bu ketika dia melancarkan serangan ini. Kejadiannya benar-benar cepat sekali. Kekuatan yang terpancar sungguh dasyat. Kok huahang yang melihatnya sampai tertegun. Diam-diam hatinya berpikir. Mengapa dia menyambut serangan golok dengan tangan kosong. Malah menggunakan kera keras lawan keras pula. Bukankah ini yang dinamakan gila-gilaan? Dan tiba-tiba terdengar suara benturan senjata yang terbuat dari logam. Tanpa dapat ditahan lagi dia segera mendongakan wajahnya memandang. Tampak golok Ban Jin Bu tertangkis oleh orang tua itu begitu kuat. Anak muda itu sampai merasa lengannya kesemutan dan dadanya seperti diselimuti hawa panas. Orangnya sendiri berdiri dengan termangu-mangu. Dari luar memang tampaknya Ho Tiang Chun ini menghadapi lawan dengan tangan kosong dan tidak berbekal senjata apapun. Tetapi sebetulnya tangan kiri orang itu memakai sebuah sarung tangan yang terbuat dari besi. Dengan demikian, selain dia dapat melindungi telapak tangannya, juga dapat digunakan untuk menangkis senjata tajam. Kalau bukan orang yang mawas sekali, tentu tidak akan tahu kalau tangan itu memakai sarung besi. Karena mula-mula Ho Tiang Chun memandang ringan lawannya, hampir saja dia terkena serangan Ban Jin Bu. Justru karena hal ini pula, hawa pembunuhan dalam dadanya bangkit seketika. Saat ini melihat Ban Jin Bu masih berdiri dengan terkesima, dengan jurus bintang mengejar rembulan, Sarung tangan besinya kembali menghantam ke depan. Ditangkis dengan tenaga yang kuat oleh Ho Tiang Chun, golok di tangan Ban Jin Bu hampir saja terlepas. Kali ini melihat serangan orang tua itu malah lebih hebat dari yang pertama, mana mungkin dia berani menyambut lagi dengan kekerasan. Tubuhnya mencelat ke udara, setelah berjungkir balik satu kali, dia melayang mundur sejauh satu dipal lebih. Si gemuk pendek berwajah hitam dan laki-laki bertubuh kekar tiba-tiba bergerak dan menghambur ke atas, mereka lewat di samping tubuh Kok Hwa Hang dengan niat menyelingap ke puncak bukit. Kok Hwa Hang segera merentangkan bambu pancingannya yang panjang. Mulutnya memperdengarkan suara tawa terbahak-bahak. Tunggu dulu, tunggu dulu. Walaupun anak muda itu tidak begitu becus, masih ada aku situa Be Angka ini sembari berkata, dia menghentakkan bambu pancingannya di udara sehingga berputaran dua kali. Saat itu juga tampak gulungan bayangan yang timbul dari pancingannya dan seakan menyelimuti sekitar dirinya. Tenaga dalam Kok Hwa Hang sudah termasuk tinggi juga. Meskipun hanya sebuah pancingan yang biasa-biasa saja bahkan halus sekali, namun berkat hentakan tenaga dalamnya yang kuat, maka pancingannya itu dapat menjadi sebatang senjata yang hebat, begitu digerakan terdengar suara angin menderuderu. Si gemuk pendek berwajah hitam dan laki-laki kekar tadi terdesak sedemikian rupa sehingga membatalkan niatnya mendaki puncak bukit. Mereka terpaksa membalikan tubuh lalu menangkis serangan Kok Hwa Hang tersebut. Ilmu silat kedua orang itu boleh dibilang sebanding dengan pendekar pedang tingkat 8, sedangkan Kok Hwa Hang sendiri juga ditaksir oleh Yibun Siusan mempunyai kepandayan yang setara. Dengan satu melawan dua musuh, tadinya hanya ia lakukan karena emosi sesaat. Dia tidak berpikir panjang lagi. Dengan segenap kemampuan dia menghadapi dua orang lawan itu. Tetapi lama-kelamaan, dia mulai kewalahan, keringat sudah membasahi keningnya. Bayangan yang timbul dari pancingannya mulai memudar, kalau tadinya menyelimuti sampai sejauh satu depaan, sekarang hanya kurang dari setengah dipasaja. Si gemuk pendek dan laki-laki kekar pada dasarnya memang orang yang licik. Melihat kesempatan yang bagus itu, mereka segera menggencarkan serangannya. Begitu terdesaknya Kok Hwa Hang sampai ia terpaksa menahan di kanan menangkis di kiri. Keadaannya mulai terperangkap dalam bahaya. Ban Jin Bu melihat keringat dingin terus menetes dari kening Kok Hwa Hang, selembar wajahnya pun sudah basah oleh keringat. Nafasnya tersengal-sengal. Tahu situasi orang tua itu mulai genting, hatinya menjadi panik sekali. Meskipun dia sadar kepandainya sendiri masih tidak berarti apa-apa dibandingkan mereka bertiga, tetapi dia tidak sempat mempertimbangkan lebih banyak lagi. Golok di tangannya berputar, dia berniat menerjang ke depan dan mengadu jiwa dengan kedua orang dari pihak musuh itu. Tiba-tiba telinganya menangkap suara tawa yang keras dan memekatkan telinga, sesosok bayangan hitam lesat datang lewat atas kepalanya. Orangnya belum sampai, sebatang pedang bambu yang ada di tangannya sudah meluncur bagai kilat ke arah laki-laki bertubuh kekar. Kecepatannya tidak kalah dengan hembusan angin, kekuatan yang terpancar dari pedang bambu itu dahsyat sekali. Laki-laki bertubuh kekar dan bercambang lebat itu langsung tergetar mundur dua langkah oleh serangan yang datangnya mendadak ini. Kok Hua Hang sendiri segera merasa bebannya jauh lebih ringan karena satu lawannya sudah tergetar mundur. Semangatnya juga terbangkit kembali. Sepasang lengannya digetarkan dan pancingannya pun berputaran di udara. Dengan jurus bangau membentangkan sayap dan im yang memutar arah, sekali gerak dia melancarkan dua jurus serangan. Saat itu juga bayangan pancingannya bergulung-gulung bagai ombak di lautan. Laki-laki gemuk pendek berwajah hitam itu juga melihat semangat Kok Hua Hang sudah terbangkit kembali. Suara yang timbul dari pancingannya menggetarkan hati orang itu. Untuk sesaat dia malah tidak berani menyambut serangan Kok Hua Hang. Dari menyerang sekarang dia malah mempertahankan diri. Kakinya mencelat mundur sejauh lima langkah. Tampak tangannya bergerak ke belakang, terlihatlah cahaya putih yang berkilauan, sepasang golok yang tersampir di punggungnya sudah dicabut keluar. Kok Hua Hang tertawa terbahak-bahak. Sekarang kita dua satu lawan satu. Berarti setali tiga uang, pokoknya belum ada yang rubuh tidak boleh berhenti. Harus bertarung sampai tarikan nafas yang terakhir pancingannya dihentakan, dengan sengit dia menyapunya ke depan. Saat itu juga terlihat cahaya golok berpijar-pijar, bayangan pancingan bergulung-gulung. Keduanya merupakan pendekar pedang tingkat delapan. Siapapun mencari peluang untuk melancarkan serangan terlebih dahulu. Dari lambat mereka bertarung, semakin lama semakin cepat. Setelah sepuluh jurus ke atas, sulit lagi memberdakan mana kawan dan mana lawan. Sementara itu, Hot Yang Cun sudah melihat jelas orang yang tadi muncul memberikan bantuan kepada Kok Hua Hong. Rambut serta jenggotnya sudah memutih. Pakainya lusuh serta penuh tambalan. Baik tampang maupun penampilannya menyebalkan. Tangan kanannya menggenggam sebatang pedang bambu, dipinggangnya tergantung sebuah hiolo arak. Kalau ditilik dari semuanya ini, mirip dengan si pengemis sakti Cian Chong yang pernah didengarnya ketika masih di Lemphe. Oleh karena itu dia segera memperdengarkan suara tawa yang dingin. Apakah si tukang minta-minta tua ini Cian Chong sendiri adanya? Tanya tanyanya datar. Cian Chong memperlihatkan senyuman yang angkuh. Kalau melihat tampang mukamu itu, masih belum pantas kau menanyakan siapa adanya aku ini selama hidupnya Hot Yang Cun terkenal orang yang tinggi hati. Mana pernah dia menerima penghinaan dari orang lain? Mendengar kata-kata si pengemis sakti Cian Chong, saking kesalnya sampai-sampai seluruh tubuhnya bergetar, wajahnya yang jelek berubah hebat. Sekali lagi dia tertawa dingin. Matanya yang hanya satu ini mengerling ke sana kemari. Kemudian dia menatap Cian Chong lekat-lekat. Diam-diam dia mengerahkan tenaga dalamnya dan siap melancarkan serangan. Tentu saja hal itu tak luput dari perhatian si pengemis sakti. Sebenarnya dia sudah tahu kalau Hot Yang Cundambia mengerahkan tenaga dalamnya, tetapi ilmunya sangat tinggi dan nyalinya besar sekali. Dia sengaja menatap ke atas langit seakan merenungkan sesuatu dan tetap pura-pura tidak menyadari. Sikapnya yang acuh tak acuh justru membuat orang tua bermata satu itu menjadi semakin waspada. Dia merasa heran atas ketenangan Cian Chong dan untuk sesaat dia sempat termangu-mangu. Hatinya menjadi bimbang dan tidak berani langsung turun tangan. Tiba-tiba terdengar suara siulan yang bening berkumandang semakin lama semakin mendekat. Dia segera menolahkan kepalanya. Di bawah cahaya rembulan yang redup, tiba-tiba tampak tiga sosok bayangan berkelebat. Persis seperti Kijang yang berlari dengan kencang mendatangi ke arah mereka. Dia langsung sadar bahwa bala bantuan pihak lawan sudah berdatangan. Namun dia masih berdiri dengan angkuh tanpa rasa gentar sedikitpun. Bahkan terdengar suara dengusan dingin dari hidungnya. Tampaknya dia sangat yakin sekali dengan kekuatan pihaknya. Pada dasarnya gerakan yang mereka lakukan malam ini memang melalui rencana yang matang. Apalagi mereka mempunyai matu-matu di bagian dalam yang akan memberikan pertolongan seandainya terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Pokoknya mereka telah dijanjikan akan dilindungi secara diam-diam. Rombongannya ini memang bertugas untuk memencarkan perhatian pihak lawan sehingga kelompok lain yang menuju ke utara, selatan dan timur dapat melaksanakan kewajiban mereka dengan lancar. Tujuan mereka yang terutama adalah merusak tempat pertandingan tersebut dan kalau bisa membunuh pihak musuh sebanyak-banyaknya. Lebih bagus lagi kalau pihak jago musuh bermunculan semua di tempat tersebut. Meskipun rombongan Ho Tiang Chun ini hanya terdiri dari tiga orang dan tidak dapat dibandingkan dengan jumlah orang-orang gagah yang berkumpul di puncak bukit Tokliong Hong, yang rata-rata sudah mempunyai nama besar di Tionggoan, tetapi ketiga orang ini semuanya merupakan Tong Chu, kepala bagian, dalam perguruan Lian Hei Gun. Ilmu mereka tinggi sekali. Ho Tiang Chun menjabat Tong Chu penasehat, kedudukannya tinggi sekali. Boleh dibilang kedudukan itu hanya di bawah ketuanya sendiri yang menguasai 48 pulau besar kecil. Laki-laki kekar yang berusia setengah bayab bernama Miao Fe Isung itu menjabat sebagai Tong Chu upacara, dan si gemuk pendek berwajah hitam merupakan Tong Chu bagian penyimpanan kitab ilmu silat. Dia juga yang mengurus para murid Lian Hei Gun serta memperhatikan mereka apabila sedang berlatih. Seandainya ketiga orang ini digabungkan menjadi satu, walaupun belum dapat dikatakan jago-jago yang tidak terkalahkan atau sanggup menguasai dunia persilatan, namun sudah lebih dari cukup untuk menghadapi pendekar pedang tingkat 8 saja. Bagi mereka tentu bukan masalah yang berat. Oleh karena itu, begitu Ho Tian Chun melihat bala bantuan dari pihak musuh sudah datang, dia sama sekali tidak merasa gentar. Dengan tenang dan angkuh dia berdiri tegak di tempat semula. Terdengar suara bentakan yang keras menyusup ke dalam telinga seiring dengan hembusan angin. Kok Hua Hang dan Miao Fe Isung sudah terlibat dalam pertarungan yang sengit. Keadaan kedua orang itu sudah mencapai titik puncak. Mereka sama-sama mengerahkan segenap kemampuannya dalam menghadapi lawan. Tampak cahaya golok memijar, bayangan pancingan berkelebat ke sana kemari. Masing-masing berusaha mendahului lawannya mencari kesempatan untuk melancarkan serangan yang dasyat. Apabila ada salah satu saja yang terpencar sedikit perhatiannya, tentu akan terjadi pertumpahan, darah atau terkapar mati di atas tanah. Cian Chong melihat kedua orang itu semakin bertarung semakin sengit, setiap saat malah ada kemungkinan terjadi hal yang celaka. Meskipun mereka merupakan lawan yang sebanding, sulit menentukan siapa yang lebih unggul di antara mereka. Tanpa terasa sepasang alisnya menjungkit ke atas. Diam-diam dia merasa khawatir akan keselamatan Kok Hawa Hong. Ho Tiang Chun merupakan orang tua yang licik. Melihat perhatian Cian Chong terpencar, dia segera menggenggam kesempatan emas itu sebaik-baiknya. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, sepasang telapak tangannya menghantam ke depan. Dua arus tenaga yang saling susul-menyusul terasa begitu dasyat menerjang ke arah si pengemis sakti Cian Chong. Serangannya ini dilancarkan dalam kemarahan yang meluap serta pertimbangan yang matang. Dengan demikan dapat dibayangkan sampai di mana kehebatannya. Hantaman telapak tangannya sampai menimbulkan suara angin yang menderu-deru, benar-benar sebuah serangan yang tidak boleh dianggap remeh. Namun ilmu silat Cian Chong sudah mencapai taraf yang tinggi sekali. Kalau dilihat dari luar, tampaknya dia tidak mengadakan persiapan sama sekali. Padahal sejak semula dia sudah mengerahkan tenaga dalam dan berjaga-jaga terhadap segala kemungkinan yang tidak diinginkan. Ketika Ho Tiang Chun melancarkan serangannya, tiba-tiba tubuh orang tua itu juga berkelebat. Dalam waktu yang bersamaan, tangan kanannya bergerak membalas sebuah serangan yang tidak kalah dasyatnya. Terdengar suara dengusan Ho Tiang Chun yang berat, dia mengempos semangatnya dan tenaga dalamnya pun ditambah lagi satu bagian. Dengan berani dia menyambut serangan si pengemis sakti Cian Chong terdengar suara benturan dua gulung tenaga dalam. Blam! Tubuh mereka sama-sama tergetar dan menindak mundur sejauh satu langkah. Ho Tiang Chun langsung memperdengarkan suara tawa yang dingin. Rupanya tenaga dalam si pengemis tua tidak lemah juga Cian Chong tertawa terbahak-bahak. Terima kasih, terima kasih. Kau mahluk tua ini juga lumayan. Meto Ho Tiang Chun yang tinggal sebelah mengedar ke kiri dan kanan. Dia marah sekali mendengar sebutan Cian Chong pada dirinya. Bersilat lidah panjang lebar tidak ada gunanya. Coba kau sambut lagi dua buah seranganku ini sembari berkata, telapak tangan kirinya diangkat ke atas. Dengan tenaga dalam yang telah tersalurkan, kembali dia melancarkan sebuah serangan. Segulung angin yang kencang segera terpancar keluar seiring dengan gerakan tangannya. Kekuatannya bagai tanah longsor yang menimbulkan suara keras kemudian menghantam ke depan. Cian Chong melihat serangan lawan kali ini begitu dasyat, bahkan lebih hebat dari yang pertama. Sebagai orang yang wataknya keras, tentu saja dia tidak sudi menunjukkan kelemahannya. Lengan kirinya mengulur ke depan dan dia pun menyambut serangan itu dengan kekerasan. Sekali terdengar suara benturan tenaga dalam yang memekakkan telinga. Dua rangkum tenaga dalam yang tidak berwujud kembali beradu, pasir dan debu di atas tanah berterbangan memenuhi udara. Kedua orang itu lagi-lagi tergetar mundur sejauh satu langkah, rupanya mereka masih sama-sama kuat. Setelah beradu kekerasan sebanyak dua kali, hawa murni di dalam kedua tokoh berilmu tinggi ini sama-sama banyak terhambur. Untuk sesaat keduanya berdiri di tempat masing-masing tanpa bergerak sama sekali, mata mereka dipejamkan rapat-rapat dan segera mengatur pernafasan agar tenaga dapat pulih kembali secepatnya. Tampak dada mereka bergerak turun naik menandakan nafas mereka yang tersengal-sengal. Keringat dingin membasai kening dan masih terus menetes membasai seluruh wajah. Dari sini terlihat bahwa untuk beberapa saat mereka tidak punya tenaga untuk mengadakan perlawanan. Keduanya menggunakan kesempatan yang terbatas itu sebaik-baiknya. Siapa yang lebih cepat memulihkan tenaga dalamnya, tentu berhasil memenangkan pertarungan ini. Usia Ban Jin Bu masih muda dan pengalamannya masih cetek. Selama hidupnya dia belum pernah melihat pertarungan yang demikian hebat. Setelah Cian Cong dan Ho Tiang Cun mengadu kekerasan sebanyak dua kali, dia melihatnya sampai terlongong-longong. Matanya terasa berkunang-kunang. Hatinya berdebar-debar, tetapi dia pernah mendengar dari mulut beberapa orang Chiang Puan bahwa mengadu tenaga dalam dengan kera demikian menghamburkan banyak hawa murni dalam tubuh. Sekarang gak melihat nafas Cian Cong tersengal-sengal dan keringat terus mengucur dengan deras. Dia tahu saat ini orang tua itu tidak sanggup bertarung lagi untuk sementara. Sementara itu laki-laki setengah baya bertubuh kekaryang berdiri di belakang Ho Tiang Cun bersikap mencurigakan. Sepasang alisnya menampakkan hawa pembunuhan yang tebal. Matanya menatap lekat-lekat ke arah Cian Cong. Orang yang bermata awas sekali pandang saja pasti akan mengetahui bahwa orang itu mempunyai niat yang jahat. Berpikir sampai di sini, hatinya semakin khawatir. Diam-diam dia berpikir. Laki-laki bertubuh tinggi besar ini entah punya maksud apa. Bila dia melakukan sesuatu yang melanggar peraturan dunia Kang O, dengan membokong secara tiba-tiba. Cian Lo Chiampu pasti hanya punya harapan tipis untuk mempertahankan selembar nyawanya. Kalau aku maju ke depan memberikan bantuan, dengan mengandalkan sedikit kepandayan yang kumiliki ini, sama saja membenturkan kepala ke batu dan mengantarkan nyawa dengan percuma. Namun melihat adanya bahaya tetapi diam saja, bukan pula sikapku pada dasarnya, pikirannya persis seperti kincir angin yang berputar dengan cepat. Namun belum sempat ia memutuskan langkah apa yang harus diambilnya, tiba-tiba tampak laki-laki bertubuh kekar itu menggerakkan tubuhnya ke atas setinggi lima depaan. Di tengah udara sepasang kakinya berputaran kemudian rejungkir balik dengan kepala di bawah, orangnya sendiri laksana seekor burung yang menukik turun serta melancarkan sebuah serangan. Ban Jin Bu melihat serangannya begitu cepat bagai kilat, jantungnya seakan berhenti berdetak. Serangan orang itu demikian dasyat. Apabila sampai mengenai si pengemis sakti Cian Cong, dapat dipastikannya wa orang tua itu pasti melayang. Kekuatannya paling tidak mencapai ribuan kati. Keadaan sudah demikian mendesak, tidak sempat lagi Ban Jin Bu berpikir panjang. Meskipun hatinya masih agak bimbang, namun mulutnya langsung membentak dengan keras. Lengannya disentak dan tubuhnya mencelat ke udara dengan jurus naga murka menerjang langit, goloknya segera menimbulkan lingkaran bayangan yang tidak terhitung jumlahnya. De, dengan kecepatan yang tidak terkirakan, dia menerjang ke arah Miao Te Isiong. Jurus serangannya ini memang sudah sangat hebat, ditambah lagi suasana hati Ban Jin Bu yang gugup karena ingin menolong orang. Serangannya ini bukan main dasyatnya. Dia telah menggunakan segenap kekuatannya dan otomatis pengaruhnya juga ikut bertambah hebat. Tiba-tiba terdengar suara tertawa dingin dari mulut Miao Te Isiong. Telapak tangannya menghantam ke depan. Entah bagaimana caranya, tahu-tahu dia sudah berhasil menghindar dari kilatan golok Ban Jin Bu, posisinya sendiri masih belum berubah, dia tetap menerjang ke arah si pengemis sakti Cian Cong. Ban Jin Bu hanya merasa ada serangkum tenaga yang kuat menahan gerakan goloknya. Dia segera merasa dadanya agak tergetar dan lengannya kesemutan. Golok pusaka di tangannya melayang seketika. Tubuhnya sendiri terpental sejauh tiga dipaan. Untung saja sejak kecil dia sudah mendapat latihan ilmu silat dengan keras. Dalam keadaan seperti itu dia tidak menjadi panik. Cepat-cepat dia menarik nafas dalam-dalam dan merentangkan sepasang lengannya sehingga dengan gerakan yang indah dan perlahan-lahan dia melayang turun kembali di atas tanah tanpa terluka sedikitpun. Dia segera memusatkan pandangan matanya. Tampak Miao Te Isiong yang menahan goloknya dengan kekerasan hanya menjadi jambat sedikit gerakannya, namun dia tetap menerjang ke arah si pengemis sakti Cian Cong. Jaraknya sudah begitu dekat, andai kata Ban Jin Bu berniat memberikan pertolongan, rasanya hanya sia-sia saja. Begitu paniknya hati anak muda ini, sampai-sampai air matanya hampir mengalir keluar. Dia hanya memandang lekat-lekat sambil menghentakkan kakinya di atas tanah keras-keras. Tiba-tiba terdengar suara siulan yang beliung dan nyaring. Kemudian dia disusul dengan perangkum angin kencang yang menghempas lewat di atas kepala Ban Jin Bu. Sesosok bayangan berwarna hitam menerjang cepat ke arah Miao Te Isiong. Suara tawa yang panjang dan dengusan berat terdengar dalam waktu yang bersamaan, matanya agak berkunang-kunang. Dua sosok tubuh melayang turun di atas tanah saat itu juga. Ban Jin Bu segera menenangkan hatinya lalu memusatkan perhatian. Tampak lo yang sin kiam liuseng sudah menghadang di depan si pengemis sakti Cian Cong. Sepasang matanya menyorotkan sinar yang dingin. Wajahnya menyiratkan kegusaran yang tidak terkirakan. Hal ini membuktikan bahwa laki-laki setengah bayar yang ilmunya setingkat dengan pendekar tingkat delapan ini sudah meluap hawa amarahnya karena tindakan pihak Lam Hei dan si Ye Wu yang berkali-kali menyerbu ketuk Liyong Hang dengan berani. Cian Cong masih memejamkan matanya mengatur pernafasan. Tubuhnya tidak bergerak sama sekali, tetapi bukan berarti dia tidak tahu bahwa ada orang yang mencoba membokongnya lalu kemudian ada orang pula yang memberikan bantuan kepadanya. Tiba-tiba dia membuka sepasang matanya dan mendelik ke arah Miao Hei Song sekilas. Setelah itu cepat-cepat dia memejamkan matanya kembali. Sementara itu, dari belakang Ban Jin Bu terdengar suara kibaran pakaian, rupanya Meling dan Tan Ki juga sudah sampai di tempat tersebut. Dia menolahkan kepalanya memandang ke arah mereka. Tan Heng, bagaimana keadaan di puncak bukit tanyanya gembira. Tampaknya hati Tan Ki juga sedang diliputi kegusaran yang tidak terkirakan, mendengar pertanyaan itu sepasang alisnya langsung mengerut-ngerut. Paman Heng Seng Si beserta dua orang pendekar tingkat delapan yang tidak ku ketahui namanya dan ada lagi enam orang pendekar pedang tingkat tujuh yang menjaga bagian penyimpanan ransum. Belum lagi ucapannya selesai, di bagian utara bukit tersebut tiba-tiba terlihat segumpal cahaya berwarna kemerahan, tingginya mencapai sepuluh depaan sehingga seluruh bukit bagai diselimuti awan merah. Dilihat dari kejauhan bagai matahari yang berbentuk setengah lingkaran. Kalau ditilik dari cahaya itu saja, dapat dipastikan bahwa di bagian tersebut sedang terjadi kebakaran hebat dan rasanya sulit dipertahankan lagi. Tan Ki memperdengarkan suara tawa yang dingin. Dia menunjuk ke arah kobaran api dan berkata, beginilah akibatnya, meskipun Paman Heng Seng Si sudah mempertahankan bagiannya mati-matian dan sekaligus menghadapi tiga orang lawan, namun rekan-rekannya yang merupakan pendekar pedang tingkat delapan sudah tewas satu sedang yang lainnya terluka parah. Enam orang dari pendekar pedang tingkat tujuh juga sudah ada empat yang rubuh. Untung saja Sam Shou Yi Bun Siu San cepat mendengar kabar dan segera menyusul tiba. Bagaimana kejadian berikutnya aku tidak tahu lagi. Dengar-dengar di tempat Tian Bu Julo Chiampu menutup diri juga sudah terlihat adanya jejak musuh, Ban Jin Bu menjadi tertegun beberapa saat mendengar keterangannya. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang perlahan-lahan Tan Ki menarik nafas panjang? Kau kira hati Gi Heng Bu ini tidak panik sebagaimana keadaanmu sekarang? Orang-orang dari pihak Lam Hai dan Si Ye U yang muncul malam ini bukan golongan klasteri atau pesilat murahan. Dari tiap kelompok ada tiga orang, salah satunya pasti mempunyai ilmu yang tinggi dan sebanding dengan pendekar pedang tingkat sembilan. Aku benar-benar tidak berani membayangkan bencana apa yang akan terjadi di bagian belakang bukit. Tetapi Paman Yibun sudah mengutus empat orang pendekar pedang tingkat delapan untuk memberikan bantuan kepada Cheong San Suang Siu. Kebetulan pada saat itu Mei Ling sudah memungut golok Ban Jin Bu yang terjatuh di atas tanah dan menyodorkannya kembali kepada anak muda itu. Sementara itu hati Tan Ki mengkhawatirkan keadaan mertuanya sehingga ia tidak jadi melanjutkan kata-katanya. Begitu pandangan matanya dialihkan, di tengah harna terlihat dua pasang manusia sudah terlibat dalam pertarungan yang sengit. Kok Hua Hang dan Tio Hui sudah bertarung selama setengah kentungan. Baik sepasang golok maupun bambu pancingan melakukan penyerangan dengan jurus-jurus yang keji dan cepat. Lama-kelamaan, keduanya tetap mempertahankan diri masing-masing dan berusaha menyimpan tenaga dalam untuk akhir pertarungan nanti. Di pihak Liu Sen dan Miao Tei Xiong, yang satu mengarahkan ilmu pedangnya yang cepat dan gesit. Sedangkan yang satu menggunakan sepasang senjata berbentuk sayap burung dan terbuat dari emas. Perhatian keduanya terpusat pada senjata lawan, Kher bertarung mereka agak berlainan dengan Kok Hua Hang yang sedang melawan Tio Hui. Gerakan mereka jauh lebih lamban. Setiap kali salah satu dari mereka melakukan penyerangan, yang satunya bertindak mundur dengan perlahan. Seolah-olah mereka bukan bertarung secara sungguh-sungguh tetapi bagai dua orang yang sedang berlatih. Namun bagi orang yang mempunyai matah, tajam serta berilmu tinggi, tentu tahu bahwa Kher bertarung seperti mereka ini malah lebih banyak menggunakan hawa murni sehingga keadaannya juga jauh lebih berbahaya apabila dibandingkan dengan dua lantara Kok Hua Hang dengan Tio Hui. Suasana yang tegang meliputi sekitar tempat tersebut. Setiap saat ada kemungkinan terjadi pertumpahan darah. Kurang lebih sepenanakan nasi kemudian, nafas Liu Seng maupun Miao Fei Seng mulai tersengal-sengal. Yang Sabtu matanya merah membara seakan mengandung kobaran api yang besar. Sedangkan yang Sabtunya mengucurkan keringat terus dan rambutnya seakan berjingkrakan karena menahan kegusaran hatinya. Sepasang alis meiling tampak mengerut ketat melihat keadaan itu. Perlahan-lahan dia menyenggol dengan Tan Ki. Tan Koko, coba kau lihat apakah keadaan ayah membahayakan matah, Tan Ki memperhatikan jalannya pertarungan tanpa berkedip sekalipun, aku tidak tahu. Yoko, ayah mertua, merupakan pendekar pedang tingkat delapan. Ilmu pedangnya sudah mencapai taraf yang cukup tinggi, tetapi senjata lawannya berbentuk aneh dan rasanya sudah dilatih sampai matang. Setiap jurus serangannya mengandung kekejian yang tidak terkirakan. Masing-masing ada kelebihannya tersendiri. Untuk sesaat sulit menentukan siapa yang lebih unggul, tiba-tiba terdengar suara siulan yang nyaring dan dengusan yang berat dalam waktu bersamaan, saat itu juga Kok Hwa Hang dan Tio Hui sama-sama rubuh di atas tanah. Terima kasih.